Jantan stabilnya ya Oh jadi kebalikannya nih Kalau faktor rata-rata 80% betina ya Kalau konslet jantan ya Karena kita hari ini buka kelas baru Nyoba Dewasa restar kocok Jadi bebas om ya Bebas Halo Om Dira Halo Apa kabar Alhamdulillah Tadi juara sati ya Iya pak Lakbet dewasa restar kocok Lakbet dewasa restar ya om Dira ya Iya Ini tadi Lakbet siapa namanya Lovebird rejeki 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 itu Dewasa apa Betina apa Jantan Oh kalau faktor itu bisa Malah apa namanya Konslet itu malah jantan om Sebenarnya jantan betina sama aja sih Cuman lebih Dominan di jantan stabilnya Jantan stabilnya ya Oh jadi kebalikannya nih Kalau faktor rata-rata 80% betina ya Kalau konslet Kalau konslet jantan ya Karena kita hari ini buka kelas baru nyoba Iya Tidak Tidak Dewasa restar kocok Dewasa restar kocok Jadi bebas om ya Bebas Bebas Di rumah itu rendeng sama burung-burung lain Sama burung-burung lain Sama burung-burung lain Dibuka gak sih om Dira Dibuka Dibuka Kalau konslet ini bisa jadi faktor dong Kalau konslet itu ketika gak kondisi pasti ada faktornya Oh malah gak kondisi jadi faktor Kalau kondisi Untuk rejeki ini berarti rawatannya normal Rawatan normal Rawatan kulit Tapi nih om Proses untuk lakbut konslet Itu ada berapa tahap ya Sebenarnya Sebenarnya kalau konslet itu ya Balik lagi ke rejeki Cuman kan kadang kita kan Islahnya konslet itu rejeki yang diupayakan Iya Karena Dasarnya itu konslet gacor dulu Gacor dulu Berarti tahap awal digacor Digacor Di faktor mungkin om Iya faktor gacor Kemudian tahap selanjutnya Nah setelah gacor Ada perubahan nada Nah jedah masih lama Nah lama-kelamaan Jedahnya makin rapat Nah tanda bunyi mulai kelihatan Nah disitulah Jadi konslet Ini menurut om Dira Dibuka kelas baru ini Di dewasa Restok Bagaimana tangkapannya om Dira Kalau menurut saya sih Untuk kelas restok ini Lumayan bagus ya pak Karena apa Kita mewadahi burung-burung Konslet Untuk melati Jadi biar Sesuai kelas Yang konslet Ntar naiknya di restok Nah yang faktor ya di faktor Berarti kita wadahi om ya Biar yang konslet itu turun di faktor Ada wadahnya Ada wadahnya Oke jadi ini untuk Petelan lomba rejeki bagaimana sih Ini kalau mau lomba Rawatan seperti biasa Tinggal bawa ke lapangan Dua sesi mau naik di petel Dua sesi mau naik di petel Petel petinanya Pakannya om Pakannya pakai pakan sendiri Pakan sendiri Racikan ini Iya Wah mantap ini Itu ngeracik sendiri om Ngeracik saya pak Saya mau tanya nih Teman-teman kalau Berminat Boleh gak hubungi om Dira nih Boleh Kalau yang Yang tahu gak Boleh ya Mantap Langsung sih Dia Kalau udah dikasih pakan itu Jadi konslet Apa bagaimana om Balik lagi Kalau konslet itu Rejeki Pak ya Cuman kita memaksimalkan bakat Kemaksimalkan Pak Nah saya itu Ditunjang Dengan Rawatan Rawatan Termasuk Pakan kan Pola rawatan juga Adanya Tapi harian Milet Harian pakai pakan Oh Jadi dari harian Sampai hamin Hamin 1 Lomba itu Pakan sendiri Iya Taracik saya sendiri Mantap Ini Mandi malam Penjemuran pagi lama Tengah jam Tengah jam Tengah jam Wajib Setiap hari itu Mandi malam Wajib Di umbar gak sih om Burung Sepertinya Kalau untuk itu Saya gak main umbar Terkecuali yang Factor durasi Baru saya mau Main umbar Oke Oke Mdila Terima kasih ya Siapa Sudah-sudah Terstabil Ada pesen-pesen Enggak ya Amin Buat lakut mania Tentang Kelas Factor Dan kelas Resok Pesan-pesannya Tetap Kita Seportifitas Jaga Seportifitas Bermainlah burung Sesuai kelasnya Kelasnya ya Cocok Oh iya Lupa Besok mau ada mabar Tanggal berapa om Oh iya Untuk Acara mabar Kita tanggal 6 Agustus 6 Agustus Dimana om Jangan lupa Itu di lapangan Di Selaikat Di Selaikat ya Pukul jam berapa om Jam berapa mulai Mulai jam 10 pak Jam 10 ya Oke Kansas Men-support Teman-teman Untuk melayapkan Latibat Terima kasih Sabtu besok Tanggal 6 Khususus Pesta Ngekek Kita liburkan dulu Oke Kira-kira begitu om Mudah-mudahan Sukses selalu Buat teman-teman Amin Amin Terima kasih Amin Amin Amin